Artis peran Amar Zoni kembali berurusan dengan hukum setelah kembali ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Amar Zoni ditangkap untuk ketiga kalinya atas kasus yang sama. Menggunakan seberikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Polisi mengungkap artis sinetron Amar Zoni ditangkap di sebuah apartemen di daerah BSD Tangerang setelah menggunakan narkoba jenis ganja pada selasa 12 Desember. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syahduti mengungkapkan Amar Zoni ditangkap jajaran satres narkoba Polres Metro Jakarta Barat seorang diri setelah mengkonsumsi ganja di apartemen tersebut. Saat ditangkap Amar kooperatif tanpa perlawanan, dia menjelaskan penangkapan Amar Zoni bermula dari adanya laporan terkait transaksi narkoba di kawasan BSD Tangerang Selatan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan atas kasus laporan tersebut, lalu menangkap Amar pada selasa 12 Desember pukul 21.49 waktu Indonesia Barat. Dari penangkapan Amar Zoni, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja hingga sabu. Polisi juga menyita kertas papir untuk mengisap ganja dan timbangan. Setelah itu, polisi menangkap sang pemasok narkoba peninisial AH berusia 41 tahun di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu 13 Desember. Amar Zoni sudah tiga kali ditangkap polisi gara-gara kasus narkoba. Dalam kurun enam tahun itu, pemeran al di Sinetron Anak Langit tersebut ditangkap aparat dari tiga Polres di Jakarta. Amar Zoni pertama kali ditangkap Polres Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017, usai mengkonsumsi narkoba di kompleks perumahan di Depok. Saat itu dia ditangkap bersama dua orang lainnya. Saat itu Amar Zoni mengaku sudah setahun memakai dan menggunakan ganja serta sabu untuk mencari kesenangan. Selanjutnya, sekitar enam tahun aktor berusia 30 tahun itu kembali ditangkap. Kali ini dibekuk Polres Metro Jakarta Selatan pada Maret 2023 karena memakai sabu. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya sabu 1 gram lebih. Polisi mengungkapkan Amar Zoni mendapatkan sabu tersebut dari sopirnya. Sekira dua bulan bebas dari penjara, Amar pun lagi-lagi ditangkap. Kali ini Polres Metro Jakarta Barat. Amar Zoni ditangkap akibat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ganja, hingga obat terlarang. Pada kasus yang terakhir, barang bukti narkotika yang ditemukan lebih banyak dibanding dua kasus sebelumnya. Amar Zoni bisa dikatakan hatrik ditangkap polisi karena konsumsi narkoba. Kali ini alasan dia memakainya karena merasa sakit hati. Niat awal suami Iris Bella pakai narkoba lagi diungkapkan mantan kuasa hukum Amar Zoni, Abdullah Emile Umar. Disebutkan Abdullah, Amar memakai narkoba karena kesal terus dituduh Iris Bella pakai narkoba. Padahal disampaikan Amar dirinya sudah berhenti menggunakan narkoba setelah keluar dari lapas. Sehingga pesi neutron 30 tahun itu memilih pelarian dengan kembali mengkonsumsi narkoba. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Barat, Gombes M. Syahduti dalam konversi PES di Mapolres Metro Jakarta Barat pada Jumat 15 Desember, mengungkapkan motif Amar Zoni menggunakan narkoba karena permasalahan rumah tangga. Amar Zoni kini terancam hukuman berat karena sudah tiga kali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Terkini dia ditangkap Polres Metro Jakarta Barat karena mengkonsumsi ganja dan sabu. Kapolres Metro Jakarta Barat, Gombes M. Syahduti memastikan proses hukum terhadap artis peran itu tetap berlanjut. Dia mengatakan jika pihak pengadilan lah yang akan mempertimbangkan. Apalagi Amar Zoni sudah tiga kali berurusan dengan hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pasal-pasal yang dipidanakan juga pasti akan dipertimbangkan untuk diperberat fonis hukumnya. Walaupun polisi menyita barang bukti sabu seberat 4,36 gram dan ganja 1,32 gram saat menangkap Amar Zoni. Syahduti menyebut Amar Zoni telah beberapa kali mengkonsumsi sabu usai keluar dari penjara pada Oktober 2023 lalu. Bahkan Amar Zoni masuk dalam kategori pemakai ataupun pecandu. Atas perbuatannya tersebut, Amar Zoni dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman penjara 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah ditambah sepertiga. Tribuners, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.